Selama masa pandemi COVID-19 membuat pemerintah kota Jambi mengambil berbagai langkah untuk menutup sementara dan membuka kembali tempat-tempat usaha guna mencegah penularan COVID-19. Kebijakan tersebut ternyata juga berdampak terhadap pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Sehingga pemerintah kota Jambi menurunkan target dari retribusi parkir di tahun 2020 ini yang semula 6 miliar rupiah turun menjadi 4,9 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Rido mengatakan hingga Oktober 2020 ini realisasinya hampir mencapai 80 persen atau 3,8 miliar rupiah. Pihanya optimis target PAD dari retribusi parkir hingga Desember 2020 dapat tercapai 100 persen. Lantaran saat ini sejumlah tempat usaha telah dibuka kembali. Saat ini sudah diangka 80 persen dan di 3 bulan terakhir ini target yang ada insya Allah terkejar. Karena memang kondisi relaksasi saat ini memungkinkan baik itu unit usaha maupun tempat-tempat usaha yang lain itu dibuka walaupun dengan ada pembatasan jam. Saleh Rido menambahkan secara keseluruhan target PAD yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan dari berbagai sektor retribusi turun menjadi 9 miliar rupiah. Hingga saat ini secara keseluruhan sudah diangka 7 miliar rupiah. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.